Intro Dalam rangka mengaktualisasi tuntutan global, program studi Doktor Ilmu Pendidikan FKIPUNS mengadakan workshop internasional jurnal dan seminar nasional pendidikan guna menyelaraskan kurikulum terhadap tuntutan global yang berlangsung pada 30-31 Oktober 2014. Workshop yang bertajuk Implementasi Penulisan Jurnal Internasional sebagai Kebijakan Pendidikan Tinggi ini menghadirkan pembicara Prof. Dr. Sonario Kartan Dinata MPD selaku Rektor UPI dan Prof. Dr. Randes Mudasir Master of Engineering PhD selaku Guru Besar UGM. Sedangkan seminar nasional yang bertajuk Paradigma Ilmu Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan Tinggi menghadirkan pembicaraan Prof. Mustafa Kasim dari UUM Malaysia dan Prof. Dr. Sarwiji Suwandi MPD dari UNS. Seorang penulis telah bisa submit ke Jurnal Internasional maka itu penuh akan menjadi tanggung jawab penulis itu sendiri untuk selanjutnya merevisi dan mungkin merevisi lagi sampai penuh bisa diterima lalu di publikasikan. Jadi itu ada tiga rekomendasi yang dialapkan pada siang hari nanti itu bisa selesai direview oleh pakar. Nah pada kegiatan besok ini adalah merupakan kegiatan seminar. Seminar yang dimaksudkan adalah untuk melihat Paradigma Ilmu Pendidikan dan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Karena kurikulum pendidikan tinggi ini ada peraturan Menteri nomor 49 yang mengatakan bahwa jumlah SKS untuk ke S3 itu harus jumlah 72 SKS. Sementara kurikulum yang sekarang ini ada itu belum memenuhi syarat-syarat yang disentukan berdasarkan PP nomor 49 ini. Nah untuk itu maka di seminar besok ini akan ada ceramah yang sifatnya adalah bagaimana kita memperoleh inovasi-inovasi di dalam pendidikan yang akan menjadi bapan untuk bisa merekonstruksi kurikulum. Terima kasih telah menonton!